Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Sulaiman kita cintai Dan kita banggakan Sahabat Ad-Adha hadirin dan hadirat yang berbahagia Alhamdulillah. Terima kasih, sudah menyempatkan untuk hadir. Langgar yang belum jadi, ini langgar, jenis pendokok, ini langgar, ini langgar, ini langgar, setelah itu langgar, lalu di sini, dari pantai, masjid, bagaimana sekali Anda melakukan perjalanan, 50 kali masuk, kaya, di kotaknya 60 ks panjang 11 meter, di sini, kg, 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 kg. Tadi itu kan sebenarnya, saya diminta tanggal 2, saya tanggal 2, pilih tali mata, bisa kuji wili tansil, segerupuk nombor ini, Jadi baca dulu itu begitu, ayah ini kan profesional, penolongan pemudahan, melewati pasang kesak, nah enak sampai, enak, Semua takut sama transfer, kata-kata Buster jadi konsiden, habis itu jatuhkan, bisa kita transfer. Akhirnya kan, politik mau enggak mau, enggak akan pernah meninggalkan itu. Karena begitu pemilu itu demokrasi konstitular, mensyaratkan keterlibatan individu, Maka pemilik suara terbanyak itu lah yang paling rame. Maka menjadi NO itu menjadi suara indah gitu, asli-asli nangani. Ya, karena one of one food, cuman sih paling rekosok tiahi. Dan dina ngupain ini saat nama uang, begitu aja itu minum, ini kegani tiahi yang paling cici pagi. Ini rekos soalnya ini, sepenuh pemilu, nih. Koyok aku sih, menangan tadi. Menangan, lebih jatuh di sini. Tapi ini begitu pemilu, enggak di sampe cici orang-cici 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 orang. Itu kaya sih, itu kaya, itu kaya. Nah itu. Tadi itu saya bilang, gue istuji diri tadi sih. Sekarang sudah ada alasan, bantuan Suleman, bantuan Suleman ini nanti alasan. Dulu kalau melatihkan alasannya, nanti hidup. Selalu hidup. Wah, enggak ada tempat, ya. Saya ini, ya ini sampe ceritian. Soalnya, malah pelatihanku udah merangkak atau udah seram-seram, tak bunyi. Ini kepikiran seram dari keman. Harusnya IM latin berangkang nih, bantuan. Tak siap dulu. Tapi tak siap dulu. Tapi tak siap dulu. Alpene kan juga teknologis itu. Mencakap alas meter kekuat. Kalau alasannya, bantuan Suleman nggak gerak, karena alasan tidak ada tempat dan pusat selanjutnya, Bantuan Suleman kita lepati. Aku nggak siap menggondok di janggal perhatian janggal biro-janggal 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 biro. Kalau pelatihan ideologi, tak siap ideolognya. Kaman pengen dari DP, pelatihan bedah anggaran, tak siap pelatihan bersama esok. Aku rasakan alasan. Kalau bantuan pengen latihan pencak, kalau tak? Kalau bantuan pengen latihan pencak, model bantuan. Model kungfu, model mma. Penting bantuan yang satu, bantuan, punya militansi ideologi dan punya militansi praktis. Ini penting. Apa alasan ini? Tapi di mana, tempatnya, Karpu, 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 Saya tidak akan membatasi bahwa ini ini hanya untuk kegiatan yang soft-soft saja. Saya tidak sama memilih harga kegiatan di sini. Saya tidak akan membatasi bahwa ini. Saya tidak akan membatasi bahwa ini bahasa Sleman. Saya tidak akan membatasi bahwa ini bahasa percantohan. Dipimpin orang-orang kuat. Ansornya, Ansor percantohan. Karpu, Saya tidak membatasi bahasa pembatasi ini Gokopuan jakby.. Kalau���annya können, Saya tidak berlaku tidak mengatasi bahasa Aазic. pakaian tentang ansur, pakaian milik ansur, pakaian asli, pakaian asli, pakaian berapa pun ada yang memanggil berdapat dan misalnya kayak gini lah, ya ini misalnya, dulu itu seperti ini kita menikmati ruang terbuka seperti ini belum lama, baru setelah reformasi disini tarikannya ansur, ansur itu tarikannya mesti ngelak, joksi pisau, muatnya beseru tapi ansur itu enak, jadi jujur kan, kalau orang mau tawil lama, bansur itu masih kalau orang mau tawil, kalau orang mau tawil, kalau orang mau tawil, kalau orang mau tawil kalau itu benar-benar itu tidak kalau orang badar, kalau orang badar itu waktu 4 jam ya iya tidak masalah, kalau orang badar, macam sih, jidup ini tetap ngawal LKD ini, lupa, ansur itu buruk dan lo gugur kok ansur, adri, nyo sopuk itu saya tuh kakek buruk, ini bisa mati ansur, bansur di sini itu gua lho ucapan-gaman seperti itu ada soranya, sebenernya dari kayak gini, saya kan enggak masalah dan kalau banyak cerita tentang militansi projek militansinya jauh kejarannya dari panggilan, jauh kejadian dari panggilan, jauh kejadian dipercayakan bahwa sekali lagi itu jadi memang pasta pemilu ini yang demokrasinya prosedur ini perwajahan politiknya N.O. terutama anak-anak buka ansur ini berkonsum semakin ekskis nantinya ada seluruh orang-orang itu dalam setiap event cuman tinggal bagi peran belajar sopuk itu dikawasi lompok sopuk itu dikawasi lompok sopuk itu sopuk itu tapi suatu saat juga harus punya harus punya keinginan apa keinginannya selama ini selama ini liane ngawasi ansur ngawasi suatu saat kita yang akan bikin tapi dikawasi itu tapi nanti suatu saat pasti akan sampai di tipe itu bahwa demokrasi suatu saat ketika bangsa atau ansur dipanggil untuk mengambil sistem itu bukan sesuatu yang sulit karena apa sistem konsolidasinya sudah jalan gitu sementara keterlibatan ansur dan Eko untuk Al-Muhaqad itu sudah menindukan hasil yang mazimah hasil yang luar biasa makanya makanya kalau misal ideologi misal teologi gak ada yang berhasil kenapa? karena Eko ternyata kebisah di dunia nanti langsung mau wani yang medsos tapi parahnya yang manis itu tidak berani walaupun itu ansur siap jadi urusan bagaimana mengembangkan Islam sesuai fitohnya itu Eko di Indonesia yang paling paling maju karena mampu merangkai agama dan kebersamaan dalam sebuah sistem sampai ke negara sehingga mengkonsumitir Islam mengkonsumitir agama apatis pada negara yang satu seolah-olah membicarakan Islam mengerakkan Islam tapi tujuannya adalah untuk menguasai negara untuk mengambil dengan harapan negara yang akan mau beri Islam Eko Eko Islam di di tempat itu sudah jalan karena ini kita mengambil agama dan sistem masyarakat tidak COVID-19 karena kembali kepada titik awal berdirinya negara adalah menggunakan sistem yang paling soft yang paling soft itu ya di Indonesia sistem yang setelah di tinggal Rasulullah semuanya terjebak kembali kepada sistem pemerintah orang-orang kesetaraan manusia itu atau kesetaraan pemerintah itu karena ada pemahaman Jadi akamah ini pada titiknya adalah titik dimana keperluan kepada orang bawah sampai orang bawah terus survive. Nah tapi mungkin berapa menyebabkan sistem komunisme. Nah di Indonesia ini tidak kembali ke kerajaan, tidak kembali kepada komunisme, kembali kepada kesetaraan. Itu sistem yang luar biasa, kembali kepada konsep rohiyah. Konsep rohiyah itu konsep hidup bersama tapi saling aluh. Saya makul hukum rohiyah, makul hukum masyarakat rakyat. Makanya Indonesia disebut rohiyah atau rakyat ini. Jadi bukan people. Kalau people itu fox populi, fox day, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merasa dia wakil Tuhan. Maka dia melakukan diktator mayoritas. Kalau sudah kuat, ya itu diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Komunis itu prohiyah. Kau miskin bersatu, kemudian memimpin dirinya, jadilah diktator prohiyah. Ya Indonesia kejaran di luar, dua konsep kiri dan kanan. Tapi di tengah-tengah. Menggunakan konsep rohiyah. Dan itu dilembagakan oleh lembaga negara. Bukan kemudian teori yang berada di ambang pintu negara. Tapi itu menjadi negara. Karena kalimat rohiyah atau rakyat itu menjadi sebutan yang spesifik untuk lagam negara. Inilah ada. Makanya orang yang hidup dengan konsep rohiyah. Hidup saling bertanggung jawab, bisa memimpin dan siap dibimpin. Dan satu-satunya negara muslim yang bisa mengambil konsep rohiyah. Indonesia. Makanya rohiyah itu tak mumpul namanya musyarakat. Masyarakat itu. Hidup saling bertanggung jawab. Kalau berbeda. Nah, titik menanya disini. Yang mengatakan hidup semua adalah para wali. Makanya teritorinya disebut wilayah. Wilayah. Dan wilayah itu akhirnya jadi NKMI. Nah, ini kan satu rakyat yang berjadi. Ketuhanan yang mahasiswa, kemanusiaan yang bersatu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu tidak main-main. Masih megang, hikmah itu ya. Orang yang udah kejernian hati. Pada titik yang paling dalam. Bisa kelima. Kita bukakan perkerjaan. Kembali kemana binsip-binsip ke Tuhan. Nah, ini perubah perolongnya dimana? Di dunia tas kubuk. Nah, Indonesia bisa duit. Dari pun duit. Berarti makanya NKMI. Komplik. Bisa menerima. Makanya bisa menerima. Bisa menerima. Semua. Karena apa? Konsep rohiyah ini konsep masa depan sebenarnya. Dan itu terangkan. Makanya untuk membangun negara dalam konser rohiyah ini. Dan kau menjalankan prinsip-prinsip agama dan hukuman dialektika sosial. Sehingga agamanya di tinggal negara pun sebenarnya kalau kubil kayak kita tetap jalan. Karena apa? Agama hidup bersama masyarakat. Makanya kita hampir adalah waktah. Suduh kehamillah. Ijami awal. Berpekarlah pada tali Allah. Dan jangan terserai juga. Maka setiap hukum dari Allah membuat kita bersatu. Bulat balik tak sampai. Kita doa saja. Doanya tanyakan kalau yang masih berdoa secara bersama. Tidak ada di sini. Ini sebuah ikatan spiritual yang luar biasa. Tapi begitu. Yang luar biasa. Dia ajak ke Allah. Konsep rohiyah. Bejarah tanpa harus bertanya. Karena di situ mesti orang sikotul basko. Orang sikotul roti. Itu kehidupan terpukul. Rohiyah berada di situ semua tanpa ditanya. Ada langsung apa? Konsep rohiyah terlibat. Ruang ekonomi terjaga. Kebersamaan terjaga. Jadi rohiyah yang tadi dibayarkan itu. Terlibat di situ. Itu artinya apa? Dari situ mesti menghasilkan ikatan sosial dan kebersamaan. Dan itu dibiayai tidak. Dibiayai tidak. Dari siapa? Dari masyarakat itu sendiri. Dari sisi gausah. Dari konsepnya. Dari konsepnya yang nyamuk nyamuk ini. Tapi outputnya bisa dirasakan semua orang. membangun mahaplah kepada Rasulullah dia selahatan begitu ini ikat seluruh lo ia terlibat itu terganti rohige muslim itu tergagal pancing jadi itu coba di negara-negara jadi itu jadi jubi sendiri dari masyarakat tak ada yang mengatakan nah ini yang menyebabkan tanpa ada kekuatan negara pun ini salah nah ketika sistem sosial ini gak ada maka sebenarnya agama tidak boleh menghasilkan sebuah komunitas besar sehingga orang yang menghilangkan sistem sosial agama seperti ini selalu membayangkan bahwa nanti yang akan menjaga agama negara 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 karena dia udah gak punya sistem sosial seluruh sistem sosial jadi tidak akan masyarakat mempunyai agamanya makanya itu berapa siapa yang bertanggung itu setiap lantar, setiap desa, setiap pecamatan pernah gak kita inventaris terus kemudian setelah kita inventaris kita minta ganti lagi kepada negara makanya saya harus selalu katakan dulu waktu saya bersikir saya ngomong bahwa ketika sahri NKRI harja mati itu kurang menang tapi membiayai teman-teman tidak punya logika yang cukup sederhana untuk menyampaikan ini kepada para pemimpin tapi tidak punya logika yang cukup sederhana tapi tidak punya logika yang cukup sederhana yang namanya setekah yang namanya infat ya berputar kalau mau diganti ya kuasa normalisasi ya pengikutnya gak banyak tapi kapitalnya rumah sakit tapi bahwa efek sosialnya jelas-jelas nyata ini kadang gak ada teman-teman gak cukup punya kemampuan untuk membangun arasi ketika berapa pun juga pemilik pemijakan pemijakan bahwa itu disukur lain makanya kalau kalau misalkan sama-sama ngitung yang seliman dalam angka bukan perlu bisa kan percaya kalau aku tak undang-undang sejanya atau bisa kan dengan makanya gitu ya siapa tahu teman-teman berada yang tertarik merespot itu terus pengen katika anggota DPR itu 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 kekuatan jalanan itu baru masuk ke selas-selas itu kemarin di sini di sini jumlahnya kekuatan jalanan itu kekuatan jalanan itu 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 Sehingga setiap kegiatan mengambilnya dari cacatan lagi rumah. Tidak pernah begitu cacatan strukturalnya. Makanya ada orang yang tidak punya sadangan, tidak punya sadangan. Selama itu. Lalu ada orang yang wpunyaman. Itu yang selesai. Ayo, 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 ayo.